Kasus, ini lagi, kasus pelanggaran HAM berat Menurut undang-undang itu hanya ditetapkan oleh Komunas HAM Jangan sembarang orang bukan Komunas HAM yang menuntut ke polisi Wah itu pelanggaran HAM berat, bukan kalau Komunas HAM gak bilang begitu tuh bukan Meskipun itu mungkin kejahatan berat Ada orang membunuh jembat warna Mati 200 orang Nah itu kejahatan berat Terorisme itu kejahatan berat Yang di Bali itu 215 orang itu kejahatan berat Korupsi itu kejahatan berat, tapi bukan pelanggaran HAM berat Pelanggaran HAM berat itu yang menuntutkan oleh Komunas HAM berdasar undang-undang Oleh sebab itu, orang ribut Kanjuruhan, orang mati 135 itu pelanggaran HAM berat Bukan Komunas HAM berat, bukan Lalu kita disaat-disaat suruh bawa pengadilan Siapa yang dibawa? Nah, lalu apa bedanya pelanggaran HAM berat dengan bukan? Nah ini berikutnya, halaman berikutnya Mengapa, kita berdasarkan Mengapa pemerintah itu membentuk Tim penyelesaian non-judicial pelanggaran HAM berat masalah Karena, karena amanat TAP, NPR, dan undang-undang Untuk melaksanakan KKR itu sulit pun juga Nah, kita mulai Berikutnya, halaman 20 Terlihat, halaman 20 Nah, PP HAM ini Penyelesaian HAM mengusia ini Dibetuk untuk menindaklanjuti perintah TAP-NPR dan menundang Jadi perintah TAP-NPR itu Dulu-dulu, bukan sekarang Dulu, begitu reformasikan Lalu ada TAP-NPR Yang menyatakan Kenapa kita ini kacau? Karena pemerintah melanggar HAM Melanggar HAM berat Lalu dibuat TAP-NPR Untuk selesaikan Diadili pemerintah itu Diadili Siapa yang melakukan pelanggaran HAM berat Maka Saudara Disitulah Kemudian Kita Diarahkan oleh TAP-NPR dan undang-undang Untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat Satu, melalui pengadilan Itu judicial Yang kedua Melalui TAP-NPR Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Melalui misial maupun melalui KKNI Sampai sekarang Sampai hari ini Ini tidak bisa dilaksanakan Kenapa? Halaman berikutnya sekarang Gini Komnas HAM itu menyelidiki pelanggaran HAM itu banyak sekali Termasuk peristiwa tahun 65 itu menjadi pelanggaran HAM berat Karena disini diberitakan ada sepulang Orang yang tidak bisa dilaksanakan Itu pelanggaran HAM berat Kita tidak bisa lupa Untuk mengatakan Pak itu bukan Beliau itu pengas HAM yang memutuskan Undang-undang menyatakan itu pengas HAM Sekarang melaksanakan perintahnya Bawa ke pengadilan Sesudah dibawa ke pengadilan Tidak ada satupun yang dihukum Karena buktinya tidak ada Saya Rahmat Ibrahim Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya